Intro Dalam mengaktualisasi perang perempuan di ruang publik KAUKUS Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Banten memberikan pelatihan public speaking pada anggota KPPI Kota Tanggerang khususnya perempuan Dalam kegiatan pelatihan public speaking yang dilakukan di 8 kabupaten kota se-provinsi Banten tersebut disamping memberikan teknik public speaking pada pelatihan public speaking yang melibatkan 50 peserta yang seluruhnya perempuan ini juga diberikan motivasi agar lebih berani tampil di ruang publik Bertempat di lokasi pendopo Ketua DPRD Provinsi Banten Andrasoni di Pondok Lakah Permai Kelurahan Paninggilan Kecamatan Ciledu Kota Tanggerang ini hadir sebagai pembicara Ketua DPRD Provinsi Banten Andrasoni Ketua KAUKUS Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Banten Encop Sopia Kepala Dinas Pemberian Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3 KKB Provinsi Banten Siti Maaninina beserta Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan dan Keluarga DP3 KKB Provinsi Banten Endang Purwati Ningsi dan Penggiat Ekonomi Keluarga Frima Herawati Dalam pelatihan public speaking di Kecamatan Ciledu Kota Tanggerang itu Ketua KPPI Provinsi Banten Encop Sopia menjelaskan tujuan pelatihan public speaking ini diberikan oleh KPPI Provinsi Banten bersama DP3 KKB Provinsi Banten dimana adalah untuk memastikan agar nantinya perempuan-perempuan di Banten semakin berkualitas dalam hal kemampuan public speaking termasuk melek politik Masyarakat saat ini yang masih menganggap politik adalah dunia yang kotor dan kejam bukan dunia bagi perempuan Dalam melalui kegiatan pelatihan public speaking di delapan kabupaten kota seprovinsi Banten nantinya mindset perempuan akan politik dalam makna yang baik yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan maupun anak Karena apapun Allah menanggirkan, ibu-ibu berkenung ibu-ibu berujudnya langsung yang dulu sangat cintai Pak Ketua DPRD Provinsi Banten Pak Andraswani setelah-setelah kesemukan yang luar biasa, ibu-ibu sangat istimewa saya sendiri, diri ya, udah bisa banyak bertemu dengan orang yang sangat istimewa Pak Andraswani dan juga ibu-ibu bisa ketemu juga dengan dinas pemberdayaan perempuan yang memang tugasnya mempertemukan perempuan memastikan bagaimana perempuan di Provinsi Banten ini semakin berkuat ibu-ibu langsung dengan ibu-ibu endang dengan kami yang penangannya lagu jauh-jauh dari serang ini kata kesempatannya dan juga saya dari KPPI simbol ya saya kebetulan Ketua KPPI saya ini dari fraksi Geregira 22 saya ya alhamdulillah berkat, berkat doongan, bantuan dari Pak Ketua ya akhirnya kita mencoba memperdayakan Ketua DPRD Provinsi Banten karena saatnya saya, kelompok saya saya juga datang bersamai dengan ibu-ibu dan abad-abadu keandaswani ibu-ibu yang saya cintai KPPI adalah kesempatan dari Provus Kerempuan Politik Indonesia itu kalau di pusatnya ibu-ibu saran dan kebetulan ibu-ibu saran juga dari fraksi Geregira tahu ya, di pusatnya ibu-ibu saran ya kalau pusatnya ibu-ibu saran di pusatnya ibu-ibu saran jadi penakan dari Bapak Prabowo Dinyanto kemudian di Provinsinya Tami nah, kami tempatnya kota tidak ada tujuan dari KPPI itu memastikan bagaimana ibu-ibu mengolek politik politik yang dimaksud adalah juga KPPI ini mengawal pengertian politik yang sering sekali dianggap bukan dunia perbuan politik yang jahat politik itu sejak kita melakukan pembalikan pemikiran itu karena kalau politik itu jahat kerja kalau itu tidak protok dengan ibu-ibu bukan dunia ibu-ibu saya sekatkan tetapi kita memberikan interaksi bahwa politik itu baik ibu-ibu politik itu berkeluanan kebijakan dan politik itu mulai dari yang besar sampai pada kehidupan sehari-hari juga banyak politik tapi politik dalam makna yang baik sementara itu kepala bidang pemberian perempuan dan keluarga DP3 KKB Provinsi Banten Endang Perwatiningsi mengatakan kegiatan public speaking yang digelar di pendopo ketua DPRD Provinsi Banten Andrasoni ini merupakan kegiatan yang digelar atas kerjasama KPPI Provinsi Banten bersama DP3 KKB Provinsi Banten dimana salah satu tugas dinas pemberian perempuan perlindungan anak pendudukan dan keluarga berencana adalah memberdayakan perempuan agar mampu berdaya dan mandiri peran ibu dalam lingkup terkecil yaitu keluarga seorang ibu dituntut untuk bisa mandiri dari sisi ekonomi dan tidak melulu bergantung pada seorang suami selain itu pelatihan public speaking ini diharapkan peserta yang hampir seluruhnya perempuan itu nantinya bisa menjadi agent of change di masyarakat nantinya bisa menjadi agent of change di masyarakat dengan berani menyampaikan aspirasi di masyarakat yang nantinya perempuan juga bisa ikut dalam proses pembangunan yang bermanfaat bagi kaum perempuan maupun anak itu sendiri selain itu perempuan juga bisa mengupgrade dirinya dengan ilmu yang bisa mereka dapatkan melalui teknologi informasi dalam satu genggaman gadget atau handphone ini adalah karena kalau tidak ada aksi dalam perencanaan atau persamaan yang percepatan aksi tidak berikutnya nah karena kuota perempuan itu memang ada 30 misalnya dan kamu bisa diri yang saya tinggal di yang saya mati ini Ibu lima dia yang ketatkan sebuah perempuan disini cukup besar Jadi kalau bukan hanya kita menerima dari bapak-bapak saja Tapi kita juga dimana cara bisa mendapatkan hasilnya sendiri dari sisi ekonomi Banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan tanpa harus meninggalkan keluarga Jadi ibu bisa misalnya membuat kue, membuat tampilan yang menjual Bisa secara online jadi keluarga dan anak-anak bisa terjaga dan tergantung dengan lain Jadi untuk kami ini perempuan-perempuan di Kota Tanggara ini lebih berdaya dan lebih maju Ibu-ibu kalau saya bilang hidup perempuan, ibu-ibu jawab berdaya dan maju Saya bilang hidup perempuan, berdaya dan maju Terima kasih Ibu mudah-mudahan tertanam dan motivasi bagi ibu-ibu bagaimana kita sebagai perempuan bisa lebih berdaya dan maju Bisa lebih berkarya dan bisa lebih meningkatkan keterampilan dan pertahuan Terutama khusus kita sendiri Ibu-ibu yang saya agakkan kegiatan paling sepilih ini Sebenarnya bisa menjadi pijakan ibu-ibu bagaimana ibu-ibu sebagai sanabat dari panggara suami Bisa menampilkan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat atau kelompok tertentu Ibu-ibu kan kalau kita merepuan dan cerewet di rumah yang masih atas Ibu-ibu tidak mungkin kalau ibu-ibu tidak bisa lompok, benar gak ibu? Nah sekarang bagaimana bersama-sama berbicara yang baik terhadap masyarakat Kalau kita ke penajian atau di posyambung Ada 2-8 masalah yang harus kita sampaikan Kalau ibu-ibu yang salah satu masalah Nah itu yang bisa ibu-ibu bagaimana kita berbicara Dan menampilkan apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat Itu bisa dilakukan dengan baik Sementara itu apresiasi luar biasa diberikan oleh ketua DPRD Provinsi Bantan Andrasoni Menurutnya tokoh-tokoh dunia yang memiliki public speaking tak lain adalah dari seorang ibu Termasuk tokoh Bung Karno Ibu lebih memahami public speaking daripada anaknya Seorang ibu memiliki peran hebat dalam kemampuan public speaking Karena melalui public speaking, gagasan, pikiran, keinginan dan perasaan bisa tersampaikan Seorang anak juga memiliki public speaking yang baik Juga berawal dari seorang ibu Peserta public speaking kali ini diungkapkan Andra Yakni perempuan yang merupakan ujung tombak di wilayahnya masing-masing Perempuan hebat yang sering andil dalam kegiatan masyarakat Oleh sebab itu diharapkan para peserta bisa tampil percaya diri Dan aktif ikut serta dalam kegiatan pembangunan Yang paling speaking yang bagus itu pasti dibilangnya pertama kali di rumah dan oleh berbunuh Dukarno, buah biasa, kalau berbunuh dan sebagainya Dan mungkin bapaknya yang ada yang berbicara Pasti itu Saya juga begitu, pasti itu saya Mulai dari saya tidak bisa bicara sampai saya bisa berbicara Pasti dari dulu Setiap keadaan lomba-lomba-lomba Saya tidak pernah berani tampil Pertama, kalau berdua kecil itu ada Sekolah itu ada MC ya di atas seni Ya, ada bekerja puisi Walaupun saya bisa bekerja puisi Kemudian ada nari-nari gitu lah berapa sama gitu ya Dan saya tidak pernah berani tampil Yang saya akhirnya menyesal sebenarnya Karena ternyata 4 juta PP itu tuh berguna nanti kita ke depannya Yang tidak ada MC ini Acara pembangunan MC ini adalah bercerita Berkeloto Makanya hari ini kita mengandang yang itu adalah bagian dari kawkus perempuan politik Indonesia Ketuanya Boncok Bukan saya Saya anak laki Ketuaannya Boncok Sudah beri luna Kalau berusaha tentang public speaking Memang kalah melayangnya Boncok Ya Ini senior Senior banget dengan saya Saya masuk partai di dunia itu 2013 Boncok ini dari tahun 2008 Pendiri Ketua DPJ Ketua DPJ Nah Hari ini aktivitasnya dia Yang lebih banyak Sama-sama Menurut Andra Perempuan Banten saat ini sudah mulai mewarnai kancah politik Baik itu Bupati Perempuan di Banten Maupun caleg perempuan lainnya Diharapkan Pemberian perempuan oleh pemerintah di level bawah bisa lebih ditingkatkan Selain itu menurut Andra Ada poin lainnya yang bisa difokuskan Pada kebijakan yang memiliki keberpihakan pada perempuan Ditambahkan Andra Public speaking sangat bermanfaat bagi perempuan Karena dengan multitasking yang dimiliki perempuan Nantinya dengan kemampuan public speaking yang baik Yang dimiliki perempuan Maka akan semakin sempurna Diharapkan Kegiatan public speaking bagi perempuan yang digelar KPPI Bersama DP3 KKB Banten Dapat menjadi kegiatan berkelanjutan Yang pada akhirnya perempuan bisa mengadvokasi dirinya sendiri Melalui kemampuan public speakingnya di masyarakat Selain itu diharapkan dapat meningkatnya Jumlah perempuan perempuan anggota dewan lainnya Yang nantinya akan duduk di parlemen Dan menyuarakan aspirasi para perempuan Selanjutnya mari kita simak dialog khusus Bersama KPPI Provinsi Banten Dan juga DP3 KKB Provinsi Banten Tentang implementasi pelatihan public speaking Dalam membangun kepercayaan diri perempuan di ruang publik Ya kalau lihat hari ini ya perempuan Banten mewarnai ya Mewarnai dan kalau bicara tentang perempuan Banten Ya kita bisa lihat bahwa hari ini saja ada tiga bupati ya Ya dari perempuan dan seorang bupati pasti menyampaikan visinya Menyampaikan pandangannya menyampaikan gagasan dan bahkan mengeksekusi gagasannya Jadi saya mengapresiasi bahwa Provinsi Banten Salah satu provinsi yang tingkat pemberdayaan perempuannya baik ya Dan saya berharap mudah-mudahan di level bawahnya Juga ada tindak lanjut yang baik juga dari pemerintah Dalam rangka pemberdayaan perempuan Ada poin-poin yang sebenarnya akan lebih banyak dikuasai oleh perempuan Terkait dengan hal-hal dalam membuat kebijaka Oleh karena itu kami sebenarnya berharap mudah-mudahan di tahun 2024 nanti Banyak terpilih lebih banyak lagi terpilih anggota DPRD dari perempuan Seperti tahun sebelumnya Tahun sebelumnya kalau saya tidak salah ada tiga pimpinan Ya yang perempuan Hari ini tidak ada satupun yang perempuan Ya hanya perempuan yang bisa memasak sambil ngurusin anak Hanya perempuan yang bisa ngurusin anak sambil masak sambil ngurusin suami Apa dibilang itu ya multitasking ya multitasking Jadi tambah lagi dengan public speaking yang baik sempurna sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa apa kabar Senang sekali seri terdama Mayanti kembali menjumpai anda dalam dialog khusus Bersama KPPI Provinsi Bantan dan juga DP3 KKB Provinsi Bantan Pemirsa di tema kita kali ini kita akan mengangkat tentang implementasi pelatihan public speaking Dalam membangun kepercayaan diri perempuan di ruang publik Dan kami sudah bersama dengan orang-orang hebat perempuan keren ya di Provinsi Bantan Ini yang pertama ada Dokter Anda Haja Siti Mani Nina MSI selaku Kepala DP3 KKB Provinsi Bantan Assalamualaikum Apa kabar Alhamdulillah Sehat ya Bu ya Sehat Baik dan kita juga sudah bersama dengan Ketua KPPI Provinsi Bantan dan juga anggota DPRD Provinsi Bantan ini dari Komisi 2 Ada Ibu Dokter Anda Haja Ncob Sophia MA Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terika Hai Jadi Pemirsa Jadi public speaking ini sangat penting sekali untuk perempuan Karena kita mengharapkan perempuan lebih mandiri Bisa mengadvokasi dirinya Nah Sebenarnya potensi berbicara pada perempuan itu sudah dikenal Banyak orang bahwa perempuan itu pintar langan tetapi ketika itu sedikit dibawa ke ranah publik itu kadang-kadang yang private menjadi publik misalnya melakukan advokasi baik dari persoalan rumah tangga atau mengadvokasi persoalan masyarakatnya lingkungannya dan yang lebih besar lagi itu nampaknya perlu didampingi perlu didampingi karena banyak sekali perempuan yang masih belum percaya diri dan masih banyak perempuan yang ketika di dunia pabrik ketika di tempat yang lebih banyak orang memperjuangkannya memperjuangkan masyarakat itu kadang-kadang udah dihafal-hafal pun pas ngomong di depan suka ngebrek sehingga penting sekali perempuan-perempuan kita dampingi public speakingnya karena sesungguhnya mereka sudah punya potensi tinggal bagaimana menguatkan apa kepercayaan dirinya meningkatkan kepercayaan dirinya kemudian kita tambahkan juga tema-temanya sehingga sehingga perempuan bisa bisa bersuara lebih lantang dan bisa mengadvokasi persoalan-persoalan di mimpunan oke jadi sebenarnya kalau bisa perempuan sendiri sudah memiliki potensi yang luar biasa ya atas public speaking bagaimana nantinya lebih baik lagi ya Bu ya baik Bu Frima kalau misalnya Bu Frima sendiri bagaimana sih melihat manfaat dari public speaking ini khususnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi perempuan di masyarakat di dalam pembelajaran sekarang ini saya merasakan sangat bermanfaat sekali bahwa kami sebagai penggiat terutama UMKM di dalam bertemu dengan masyarakat mungkin akan berbicaranya lebih tertata yang tadinya mungkin udah biasa berbicara tapi berbicaranya masih belum ditata mungkin dengan adanya pembelajaran saat ini kami akan berusaha untuk berbicara sebaik mungkin atau mengeluarkan pendapat itu dengan bahasa yang mungkin udah ditata mungkin begitu oke kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat juga salah satu kan UMKM juga ini mungkin dari sisi manfaatnya seperti apa menurut ibu dari kemampuan public speaking perempuan nantinya bisa meningkatkan tarikh hidup ekonomi tadi ya dalam memasarkan produk yang kami punya mungkin kami akan bisa membuat konten dengan cara berbicara yang baik menyampaikan ke masyarakat mempromosikan produk-produk kami sehingga dengan promosi-promosi tersebut mereka akan tertarik yang tadinya mungkin kami hanya bisa oh ini dari ini dari ini tidak terpatah nah setelah dengan belajar seperti ini banyak sekarang pemasaran lewat tiktok pemasaran lewat FB IG dan segala macam itu akan menambah penghasilan kami sebagai pengusaha UNKN luar biasa jadi manfaat jadi manfaat pemasaran luar biasa sekali terutama untuk membuat perempuan tadi menjadi lebih berdaya baik saya beralih ke Bukadis ini Bukadis terkait dengan kolaborasi dengan KPPI Provinsi Batin ada gak sih program-program dari P3AKKB Banten yang juga bertujuan untuk mendorong kemandirian perempuan ya terima kasih kesempatan saya yang bisa kembali hadir kalau berbicara kemandirian perempuan bahwa mandiri perempuan itu adalah peran yang sama antara perempuan dan laki-laki akses yang sama antara perempuan dan laki-laki terlebih lagi untuk masa kita akan masuk ke era politik ya di 2024 perempuan juga sangat berperang nah ini artinya kemandirian itu harus juga nah sekarang programnya apa saja itu yang tadi disampaikan apa sih sih program mesiapan kami mungkin lebih kepada peningkatan kualitas hidup perempuan di dalam peningkatan kualitas hidup perempuan itu kita bisa lihat mulai dari aspek akses pendidikan atau aspek pendidikan berapa banyak sih perempuan yang sudah mencapai sekolah yang tinggi berapa sih perempuan yang masih belum mengecap pendidikan nah aspek kesehatan juga sama bahwa perempuan ini harus sehat berapa persen sih angka kematian ibu pada saat dia setelah melahirkan itu masih ada atau tidak dan juga aspek kesehatan dalam pelayanannya sarananya dan sebagainya termasuk aksesnya jangkauannya nah sekarang kalau berbicara terkait dengan ekonomi ini juga sama bagaimana kita menumbuhkan kemandirian perempuan ya itu tadi berkerjasama dengan pengusaha perempuan baik mulai dari berintisan berkelanjutan dan mungkin bisa naik kelas kepada eksportir nah ini juga menjadi salah satu arahan presiden yang diberikan kepada kementerian dilaksanakan harus bersama-sama tingkatan provisi sampai tingkatan desa bahkan di desa itu harus sudah dibentuk desa ramah perempuan dan kedulian nah itu sebagai bagian dari program pergiatan yang mengisir salah satunya terkait dengan ekonomi yang bisa dan sebagainya nah sekarang kita masuk ke karena politik itu juga sama kemandirian politik politik sekarang ini lebih mengarah kepada maskulin sehingga perempuan harus bekerja bekerja keras untuk bisa mencapai feminis nah feminisme ini yang akan dirayu oleh perempuan itu sendiri kalau dari aspek politik untuk mencapai kemandirian salah satunya adalah bagaimana kualitas perempuan itu sendiri untuk menjadi perwakilan di ranah politik nah ini juga penting 30% itu adalah foto yang diberikan cuma-cuma tidak usah lagi mencari ini tinggal bagaimana perempuan itu bisa merahit nah itu pun harus juga dilakukan oleh perempuan itu salah satunya bagaimana dia bisa berkomunikasi bisa menyampaikan program-program perempuan itu sendiri bisa memperlihatkan pemasaran perempuan itu sendiri apakah sudah bisa untuk masuk di dalam perwakilan perempuan jadi banyak ya banyak yang sudah kita programkan disesuaikan dengan visi misi sesuaikan dengan target dan salah satu terkait dengan indeks pemberdayaan perempuan itu sendiri adalah ada 3 faktor yang terkait dari pendidikan kesehatan dan ekonomi dan yang kedua itu adalah perempuan yang mengambil kebijakan profesional profesional dalam arti kata ini mulai dari tingkatan paling bawah berapa sih kepala desa yang dijabat oleh perempuan berapa sih dari aspek ASN ya mungkin kan pejabat yang dijabat oleh perempuan berapa sih yang kalau TNI Polri kejaksaan berapa sih jaksanya berapa sih polwannya nah itu barangkali yang bisa kita nanti mengarah kepada sustainable development goals pada poin 5 equality jadi kita mengarahnya mulai dari bawah hasilnya nanti mengarah kepada global nah itu mengapa saat ini kita mencoba ayo perempuan kita memiliki peran yang sudah dibuka aksesnya kita manfaatkan betul nah manfaatkan betul itu adalah kita kan sama hidup sama semuanya sama sehingga bagaimana merubah kebiasaan yang nyaman menjadi bekerja keras dari semua aspek sehingga kualitas perempuan juga bisa dimaksimalkan sehingga dia juga bisa menjadi pemimpin di ranah publik dia domestik dapat ya publik juga dapat oke saya beralih kembali kepada Bu Uncop ini sudah diungkap oleh Bu Karis memang sebenarnya ini sudah ada kemampuan sudah ada kemudian juga apa namanya kesempatan yang diberikan juga untuk perempuan untuk bisa ber-speak up ini sudah ada juga lalu bagaimana nantinya KPP ini mengevaluasi dari public speaking yang diberikan kepada para perempuan ini nantinya benar-benar bisa nyata bisa membawa perubahan untuk perempuan itu sendiri Memang kalau kita ngomongin evaluasi itu sebenarnya tahapan yang masih panjang jadi kita lagi pada orientasinya itu bagaimana memberdayakan perempuan bisa speak up bisa lantang mengadvokasi isu-isu perempuan lantang membela perempuan nah kalau evaluasi yang mungkin minimal itu kita mungkin akan meluat setelah setelah kita melakukan pelatihan kita akan tanya pada panditianya bagaimana perkembangan hidup-hidupnya gitu ya tapi program yang kita lakukan sementara ini bukan belum pada taraf evaluasi yang serius tapi lebih pada bagaimana mensosialisasikan bahwa public speaking untuk perempuan itu penting dan bagaimana perempuan kemudian dia lebih berdaya lebih mandiri lebih memiliki jati diri untuk menurunkan kepentingan pribadi kepentingan masyarakat kepentingan yang lain-lain melalui pembelajaran public speaking saya kembali lagi ke Bu Frima Bu Frima kita tahu ini banyak sekali ya eksistensi perempuan sebenarnya sudah mulai terlihat ya Bu banyak perempuan perempuan atau cari-cari perempuan yang sudah mulai ikut terjun ke politik lalu bagaimana Ibu melihat eksistensi perempuan-perempuan yang nantinya terjun ke politik dengan kemampuan public speaking yang tadi yang sudah dimiliki bagaimana cari nanti mereka para perempuan ini bisa meyakinkan masyarakat seperti itu ya tentu saat ini banyak perempuan yang terjun ke politik seperti yang disampaikan oleh Ibu kepala dinas tadi bahwa emang ada kuota perempuan 30% yang harus dikatakan ini kenapa tidak itu diambil oleh perempuan seperti itu jadi perempuan ini dalam dalam melaksanakan kewajibannya nanti sebagai tujuannya kan anggota Dewan ya Bu nanti di anggota Dewan itu mereka akan berbuat mengayomi atau menyerap aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kembali itu harus dipatah dengan public speaking yang bagus dan menyesuaikan ketika dia harus ketemu dengan siapa public speakingnya juga dia akan atur sebegakannya sedemikian rupa nah itulah mungkin keuntungan dari kita belajar dari public speaking tadi untuk perempuan-perempuan yang akan terjun nanti di politik menyampaikan segala sesuatunya itu mengaspirasikan atau mengeluarkan pendapat pendapatnya untuk disampaikan ke masyarakat yang mereka dari sebagai constituent itu kan harus dia serat dan disampaikan lagi nanti mungkin di paripurna dan akan dikembalikan hasilnya dibawa ke masyarakat itu dengan public speaking yang baik kalau tidak dengan public speaking yang baik yang menanggapi atau yang menerima pun mungkin tidak akan maksud dan tujuan sedewan tadi apa itu barangkali Bu Frima kalau kita tahu sebenarnya perempuan itu sudah punya kemampuan berbicara yang diberikan oleh Tuhan karena memang perempuan itu kalau tidak mengeluarkan 2000 kata ini bisa sakit bagaimanapun kalau misalnya Bu Frima melihat mengapa sih perempuan masih walaupun punya kemampuan public speaking punya kemampuan berbicara namun masih banyak perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih malu ataupun juga enggan untuk berspeak atau berbicara di depan umum tadi ya mungkin ada kalau menurut saya mungkin begini Bu enggak semua perempuan mungkin ada beberapa perempuan yang berani untuk berhadapan dengan kaum kaum Adam ya bisa bersaing juga dengan kaum Adam ada juga yang tidak mampu mungkin dengan kekurangannya dia tidak berani untuk berhadapan atau berkompetisi dengan kaum pria tapi beberapa perempuan mengup dirinya atau menambah ilmunya untuk bisa untuk bisa tampil di hadapan pabrik untuk menyampaikan aspirasi atau menampaikan pendapatnya untuk membangun masyarakat ke depan atau untuk membangun kepentingan-kepentingan perempuan yang ada oke baik kembali lagi ke Bukaris Bukaris sejauh ini seperti apa sih manfaat yang dirasakan oleh para perempuan terkait dengan program public speaking yang diadakan oleh KPPI bekerjasama dengan DP3 AKKB Provinsi Bangtan kalau manfaat public speaking kan banyak target kita 30% harus nah tadi disampaikan kan jadi kalau ada anekdot perempuan itu bibirnya aja dua ngomongnya banyak nah berarti tinggal ditata tinggal ditata bagaimana menyampaikan dua arah komunikasi timbal balik menyampaikan program kegiatan menyampaikan bagaimana mengangkat derajat perempuan ya untuk meningkatkan kualitas perempuan nah jadi banyak yang bisa diambil manfaat dari itu nah tadi disampaikan bahwa tidak semua perempuan itu lancar ternyata nah ini ternyata butuh keahlian itu ya ternyata mengulang mengulang mempelajari jadi kalau saya suka berbincang dengan Pak apa namanya membuat perempuan untuk enggan bisa berpolitik di ruang-ruang publik tadi ya betul saya kira memang budaya Pak Tiyaki ini sudah kurat mengaksal ya dan tidak sederhana untuk melakukan perlawanannya atau untuk menghilangkan budaya Pak Tiyaki dimana budaya Pak Tiyaki ini kan memang secara sistemik melakukan marginalisasi kepada perempuan melakukan diskriminasi terhadap perempuan sehingga dan itu dituangkan lewat berbagai macam berbagai macam sarana dan pelatarana melalui bacaan melalui budaya yang tidak ramah pada perempuan itu masih ada masih berat berat setelahnya kita memang di Indonesia atau bahkan di provinsi Banten pelindungan terhadap perempuan atau memberikan akses kepada perempuan kalau sekarang undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain itu sudah terlindungi hanya meminimalisir efek dari budaya patriarki itu yang membiasakan bahwa dunia pabrik itu adalah bukan dunia perempuan sehingga perempuan walaupun punya gagasan walaupun yang biasa di rumahnya itu banyak ngomong ketika di pabrik dia merasa bahwa dia itu bukan ruangnya dia sehingga dia tidak terbiasa untuk berdikara itu dengan adanya perhatian-perhatian ini satu gerakan penyadaran juga gerakan secara sistem membuat perempuan supaya berbual memelangi sistem yang patriarki sistem yang tidak adil itu kan sebenarnya sistem patriarki ini bukan saja merubutkan perempuan tapi juga merubutkan laki-laki nah mengeranginya itu adalah dengan cara bagaimana para laki-laki mendukung mendekat akses pada perempuan dan pada para perempuan itu mengoptimalkan akses bagi manusia mengoptimalkan bahwa dia adalah manusia dia bisa juga mengekspresikan dia bisa juga melakukan memeluni potensi-potensinya mengoptimalkan potensi-potensinya dengan banyaknya perempuan mengoptimalkan potensinya kemudian cara berbicaranya menjadi pelani orang bisa dimensi dan juga santun sehingga advokasi yang dilakukan baik advokasinya itu untuk kepala-p kepala pribadi ataupun kepala masyarakat atau pengembangan ekonomi dan lain sebagainya itu saya kira itu lama-lama lama-kelamaan jika patriarki itu akan kembang tetapi memang ini pekerjaan PR yang berat yang tidak bisa PR ini tidak bisa besok selesai satu tahun selesai karena budaya patriarki itu sudah akan ini sudah berabad-abad lamanya sudah internalis di dalam pemikiran banyak orang sehingga itu harus ada satu perubahan berfikur struktur pemikiran bagaimana memanusiakan manusia kalau semuanya tidak ini insya Allah itu lama-lama tertipis oke jadi untuk menepis budaya patriarki tadi bisa ditepis dengan salah satu mengaktualisasikan diri perempuan tadi itu ya Bu Il baik kembali lagi ke Bukadis ini Bukadis masih pertanyaan yang sama terkait dengan tantangan yang masih jadi tantangan perempuan adalah budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat ini bagaimana tantangan ini nantinya bisa ditepis oleh para perempuan-perempuan untuk nantinya mereka bisa terjun di ranah politik ya patriarki itu lebih kepada budaya agama jadi posisi laki-laki itu memang lebih berkuasa dibanding perempuan dan juga peran laki-laki mendominasi nah kalau kita melihat patriarki ini dalam kaitan yang perempuan ini kita melihat kepada adanya satu ketimpangan gender ya karena berkuasanya laki-laki di masa sekarang ini bisa nanti berakibat kepada kekerasan kepada perempuan juga di samping itu kepada aspek-aspek lainnya nah sekarang tadi disampaikan oleh Bu Uncok bahwa aktualisasi ini begitu penting dan tantangan apa saja yang harus dilakukan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan itu tadi nah sekarang kalau kita melihat bagaimana perempuan masuk di dalam berada politik kita sudah harus mengaktualisasikan pada saat bekerja keras sudah karena kita harus menyampaikan tantangan untuk bisa bagaimana patriarki ini kita coba kikis dan masuk pada ranah aktualisasi dari perempuan itu sendiri yang pada akhirnya perempuan itu harus sudah bisa memperlihatkan kemampuannya bagaimana dia kalau misalkan keterwakilan politik ya dia kemampuan berada di sana harus sudah ditunjukkan bagaimana dia menjaga harmonisasi ketangguhan keluarga itu juga harus ditunjukkan jadi antara budaya yang ada dengan kondisi perempuan yang maju dalam aktualisasinya nah ini harus bisa diperlihatkan bahwa ranahnya perempuan itu ya salah satunya adalah dari aspek keluarga dia bisa menjadi yang tangguh di ranah domestiknya di ranah pabriknya ya dia juga sama memiliki kemampuan untuk keterwakilan perempuan itu ya bisa dijalankan di ranah pabriknya nah itu barangkali tantangan maupun hambatan lainnya ya lebih kepada keberadaan perempuan itu sendiri yang akhirnya dia harus terus menerus menggali untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya nah itu barangkali sebagai modal kalau sudah berkualitas itu menjadi bagian yang memang dicari entah itu perempuan yang mana saja tapi kalau dia sudah memiliki kualitas hidup yang tinggi ya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang sama-sama tidak melebihi dari laki-laki itu sendiri tapi kita bersama-sama memiliki peran peran karena kalau di pembangunan ya diibaratkan laki-laki dan perempuan itu adalah tangan kanan dan tangan kiri nah ini jalannya juga lebih cepat lebih mudah itu berangkali Bu Frima kita tahu tadi Udia Patriarki memang ini pandangan-pandangan negatif terhadap perempuan ini kadang-kadang masih ada berkembang di masyarakat ya kadang-kadang perempuan dianggap lemah lah perempuan dianggap miskin lah dan kaum-kaum marginal seperti itu termasuk juga mungkin nantinya bagaimana tantangan sebagai perempuan untuk bisa maju ke dalam merana politik tentu saja harus ada aktualisasi diri seperti apa bentuk aktualisasi diri yang mungkin bisa dilakukan oleh perempuan tadi di dalam hal pemilaian terhadap perempuan yang seba kekurangannya saya rasa di sini perempuan harus menambah menambah ilmu dengan cara itu pelatihan-pelatihan itu salah satunya menambah ilmu dengan membaca sekarang kita bisa lihat di handphone tidak pun dengan buku itu yang bisa kita dapatkan kita mau berkonsesi apa mau memiliki apa seperti yang dibilang oleh perempuan dengan belajar seperti itu kita akan bisa mengaktualisasikan ke masyarakat atau dalam keluarga sendiri kalau kebisaan kita terutama perempuan mungkin harus dalam hal menerus rumah tangga terutama dalam menerus rumah tangga yang tadi yang tidak bisa masak bisa belajar yang tadi yang tidak bisa jahit bisa jahit yang tadi yang tidak bisa bikin pak mereka karya mereka bisa belajar ada peningkatan meningkatkan kuartas diri sendiri sehingga dalam kehidupan sehari-hari bukan berarti kita menggunakan untuk laku-laku tapi minima kita sekarang yang laku-laku dan di dalam rumah tangga itu akan membuat saya rasakan akan lebih baik dan sekali-sekali saya diharap terhadap perempuan perempuan yang luar biasa kalau bisa jangan pernah menyanyi laku-laku karena kita kontrak kita tetap adalah seorang ibu seorang perempuan walaupun kita punya kebisaan yang lebih tetap hargain laki-laki sebagai suami kita jadi tetap paham tentang kodak perempuan itu sendiri ya ibu betul sekali luar biasa kembali lagi kepada bu Uncop ini kita tahu di samping kecakapan berbicara depan publik bagaimana nantinya KPP ini juga membangun kepercayaan diri masyarakat khususnya perempuan di Bantan untuk bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing tadi ibu kita KPP ini melakukan dengan dengan pemberian perempuan memastikan supaya perempuan itu bisa berbicara bisa berbicara di publik dan bisa juga berbicara di dunia jadi dua hal ini kalau terkait dengan pemilu misalnya nah ini kan kita pastikan bahwa konsen perempuan itu bisa mengartikulasikan persoalan-persoalan masyarakatnya bisa melakukan adzokasi persoalan-persoalan perempuan kemudian kalau untuk ibu-ibunya insesnya mulai dari kepentingan yang pribadi bagaimana dia mengadzokasi ketika anaknya nilainya bagus tetapi tidak diterima padahal donasinya sudah tepat adanya atau persoalan-persoalan lainnya yang kalau dia jadi princess dia sudah punya keyakinan pada pada talentnya yang bagus memiliki visi yang bagus bisa membawa tirasi masyarakat mereka juga bisa menelarakan bukan saja mengungkut dia dan keluarganya memiliki tetapi juga bisa mengajak ketangga dan sabonnya dengan kata-kata yang tanah tanpa dan yang pun oke kembali lagi bukadis terkait untuk membangun kemandirian perempuan sejauh ini seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh dp3 AKKB Provinsi Banten ibu ya untuk perencanaan pembangunan salah satunya adalah bagaimana visi-misi yang tertuang untuk bisa mendukung visi-misi nasional jadi strategi nasional ini sudah masuk jadi dari program kegiatan untuk perempuan ini sudah ada dari kementerian perempuan perempuan sendiri yang menangani pengampu untuk perempuan ini juga sudah ada nah ini kita coba breakdown di dalam program kegiatan di Provinsi Banten nah sekarang pemerintah tidak bisa sendiri jadi pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat itu sendiri masyarakatnya dengan dunia usaha dengan medianya perguruan tingginya bersama-sama mewujudkan itu nah sekarang kalau kita melihat dari indeks pemberdayaan perempuan nah itu juga ada di tengah-tengah itu adalah keterwakilan perempuan dalam profesional nah itu ternyata berat juga berat karena hitungannya masih targetnya belum sama dengan laki-laki termasuk yang keterwakilan politik ini juga dengan bekerjasama dengan kaukus meskipun bergerak di politik ini ternyata berat untuk bisa mengangkat perempuan bisa mengisi di 30% itu sendiri nah sehingga ini butuh butuh kerja kerasnya bersama-sama terlebih lagi integritas perempuan juga dituntut pada saat nanti sudah jadi pada saat sekarang juga bersama-sama disamping kemampuan kemampuan yang sudah kita coba salah satunya adalah public speaking yang harus disampaikan itu menjadi satu kekuatannya perempuan nah ini barangkali kalau program pergiatannya kami sudah sudah berpihak dari pemerintah karena untuk mencapai anugerah para hita ekat raya itu dia salah satunya keberpihak keberpihakan dari pemerintah kepada perempuan dan sekarang Alhamdulillah Bu sedang direvisi perda pengerasamaan gender ini juga berkat dukungan dari legislatif dengan hal ini adalah komisi lima oke luar biasa sekali kita sudah tidak terasa sudah ada di penghujung waktu sebelum kita berpamitan kepada pemirsa di rumah mungkin ada yang disampaikan untuk perempuan perempuan di luar sana untuk berani berspeak untuk berani mengeksistensikan dirinya silahkan Bu Terima apa yang disampaikan baik terima kasih bagi kaum perempuan kita perempuan tapi bisa mari kita sama-sama ingatkan pengetahuan kita sebagai seorang ibu yang akan bisa berbuat baik di dalam rumahnya sendiri ataupun terhadap masyarakat dilakukan baik itu harus kalau bisa itu bisa ataupun hanya sebagai aktivis di bawah sebagai peberat kata posyambu dan segala macam jadi dimanapun kita berbuat bisa ketika kita sudah mempunyai ilmu ilmu sesuatu ilmu yang bermanfaat dan keluar dari masyarakat terima kasih banyak Bu Frima Bu Karis sedikit saja mungkin kalimat motivasi yang bisa diberikan kepada perempuan di luar sana silahkan ke Pasarau beli pepaya naik motor agar berlaju perempuan lebih berdaya Banten akan lebih maju luar biasa hidup perempuan silahkan Bu Enjok mari perempuan perempuan kita bergerak bersama membangun kehidupan yang lebih adil lakukan yang terbaik sesuai dengan potensi yang kita miliki baik menjadi ibu rumah tangga pemusaha profesional aguda legislatif dan lain sebagainya jangan lupa perempuan di 2024 harus optimalkan ambil haknya untuk memilih pastikan kita punya hak pilih dan pilihlah perempuan yang memiliki perspektif pertahan pada perempuan dan juga pilih juga laki-laki yang sayang pada perempuan luar biasa baik terima kasih banyak atas waktunya bu Frima terima kasih bu Kadis atas waktunya dan juga terima kasih Boncop dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan kami kembali dalam dialog khusus edisi lainnya akhir kata seri terima kasih dan juga seluruh yang bertugas seluruh pamit wabillahi taufiq waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati